Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama ibu Ilga Asmi Ini adalah sebuah media pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran Alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Oke, sekarang silahkan anak-anak ibu rapikan mejanya Dan buang sampah yang ada di dalam kelas ini ya Oke, jika semuanya sudah bersih, kita sudah siap untuk belajar ya Silahkan keluarkan buku sejarah kebudayaan Islamnya lagi Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang bergibu Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Ayudya Nah, sebelum kita masuk ke materi ini Sebelumnya kita sudah mempelajari sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Ayudya Jadi, anak-anak ibu masih ingat ya Mata itu sejarah perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Ayudya Itu ada sejarah berdirinya dinasti Ayudya Pendiri dinasti Ayudya Dan juga tokoh-tokoh yang berperan penting dalam berdirinya dinasti Ayudya Nah, jangan lupakan materi yang sebelumnya ya Sekarang kita masuk ke materi berikutnya Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Ayudya Nah, sekarang itu kita berada pada kompetensi dasar 3.6 Yaitu mengenalisis perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Ayudya Oke, untuk menentukan perkembangan peradaban ini Kita harus memperhatikan beberapa indikator berikut ini Untuk indikator pertama yaitu Menemukan kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayudya Yang mana nanti anak-anak ibu akan mencari Apa saja kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh dinasti Ayudya ini Kemudian, anak-anak ibu mampu menceritakan Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayudya ini Yang telah anak-anak ibu cari Nah, baiklah anak-anak ibu Ada empat materi yang akan anak-anak ibu fahami hari ini Itu ada empat poin kemajuan yang diperoleh oleh dinasti Ayudya Semasa pemerintahannya Yaitu Pertama, kemajuan di bidang pendidikan Yang kedua, kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan Yang ketiga, kemajuan di bidang militer dan sistem pertahanan Kota yang keempat, kemajuan di bidang pertanian Nah, silakan anak-anak ibu simak penjelasan berikut ini dengan baik ya Nah, yang pertama kita lihat itu kemajuan di bidang pendidikan Dimana, di bidang pendidikan ini Dinasti Ayudya berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan Dimana pendidikan yang dikembangkan oleh penguasa Ayudya diantaranya adalah sekolah Yang dipokuskan untuk pengembangan ilmu hadis Kemudian pembangunan rumah sakit yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat pengobatan Tetapi juga sebagai sekolah kedokteran Jadi, dinasti Ayudya ini tidak hanya menjadikan rumah sakit itu sebagai tempat berobat saja Dia juga menjadikan rumah sakit itu sebagai tempat belajar Nah, dalam mencapai sebuah keberhasilan Kita harus memiliki usaha Iyalah, secara keberhasilan itu tanpa adanya sebuah usaha maka dia tidak akan pernah terwujud Nah, jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh para khalifah Al-Ayudya ini untuk memajukan pendidikan adalah sebagai berikut Nah, yang pertama usaha yang dilakukan yaitu yang membentuk Departemen Khusus di bidang pendidikan Yang kedua, membangun lembaga-lembaga pendidikan di setiap kota Serta yang ketiga, mengubah Al-Azhar Nah, dalam pembentukan Departemen Khusus Pendidikan Khalifah Ayubiyah mengganti Darul Hikam dengan Departemen Pendidikan dan Penerjemahan Darul Hikam ini adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh Khalifah Al-Hakim pada kekalifahan dinasti Abbasiyah Kemudian, pada masa dinasti Ayubiyah diganti menjadi Departemen Pendidikan dan Penerjemahan Nah, dalam membangun lembaga pendidikan Khalifah Al-Ayubiyah itu mendirikan sekolah-sekolah di setiap kota Seperti di kota Fairo, kota Demaskus, kota Hadramaut, dan Yaman Nah, dalam proses merubah Al-Azhar ini Yang pada mulanya pada kekalifahan Abbasiyah Al-Azhar itu dijadikan tempat penyebaran paham si'ah Kemudian, pada masa Khalifah Ayubiyah Mereka menggantinya menjadi corong pengajaran aliran sunni Serta menjadikannya bukan hanya sebagai tempat pembelajaran aliran sunni saja Tapi juga sebagai tempat pengembangan ilmu-ilmu pendidikan Seperti fisika, kedokteran, dan ilmu hadis, dan lain sebagainya Nah, sebagaimana banyak yang kita temukan saat sekarang ini Banyak dibangun wadu dan irigasi-irigasi untuk pengairan perkebunan dan pertanian Nah, inilah yang dilakukan oleh Khalifah Ayubiyah dalam kemajuan budidikan pertaniannya Mereka membuat irigasi dan wadu Untuk mengairi perkebunan agar tanaman-tanaman menjadi subur Dan untuk pertanian agar hewan-hewan, ternak, dan juga sawah mereka menjadi subur Nah, kemajuan di bidang militer dan pertahanan Selain memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, dan panah Mereka memiliki burung elang Mana, memanfaat burung elang ini adalah sebagai kepala burung-burung dalam perperangan Jadi, pada masa Khalifah Ayubiyah ini Mereka tidak hanya memanfaatkan alat-alat perang saja Tetapi, mereka juga memanfaatkan burung sebagai kepala pasukan burung-burung dalam perperangan Nah, yang terakhir yaitu kemajuan di bidang perdagangan dan perekonomian Dimana, pada bidang ini Kepalaan Ayubiyah menjalin kerjasama dengan orang-orang Eropa Itu, mereka menjalin dengan adanya perdagangan internasional Melalui jalur laut Semenjak itulah, dunia perekonomian sudah menggunakan sistem kredit, bank, dan sudah ada perangkat Mata uang yang terbuat dari emas Nah, baiklah anak-anak Itulah materi kita untuk hari ini ya Nah, semoga dari apa yang ibu jelaskan tadi Ananda dapat mengambil pelajaran dan mampu memahami Perkembangan peradaban Islam yang terjadi di masa Khalifahan Ayubiyah Nah, untuk selanjutnya Silahkan dibaca buku tentang Penguasa-penguasa besar Daulah Ayubiyah ya Ini akan kita pelajari untuk minggu depan Oke, untuk hari ini ibu rasa cukup Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrobbilalamin Mohon maaf atas segala kekurangan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!